Mimpi basah di gunung bisa saja terjadi, khususnya buat sahabat alam yang sudah dewasa Lantas bagaimana mengatasinya, itu saja atau turun tanpa melakukan pensucian? Mimpi basah bisa terjadi pada sahabat alam saat menaiki gunung, khususnya pendaki dewasa Tetapi, masa ia mau turun begitu saja tanpa harus mensucikan diri? Sahabat alam, kembali bersama saya di materi berikut ini sedikit lucu, tapi sebenarnya bisa saja terjadi Bisa saja terjadi, sahabat alam yang sudah dewasa mengalami mimpi basah saat mendaki gunung Atau saat tidur di base camp, di tenda saat sahabat alam mendaki gunung Beribet bahasanya ya Intinya adalah, sahabat alam yang sudah dewasa bisa saja mengalami mimpi basah saat di gunung Lantas, bagaimana caranya? Apa iya, sahabat alam akan pulang saja atau bahkan di malam Sahabat alam menginap di tenda selama dua malam dan nik basahnya adalah di malam pertama Apa iya, tidak akan mencucikan diri? Apa iya, sampai pulang tidak akan mencucikan diri? Padahal, buat sahabat alam khususnya, sahabat yang beragama Islam atau Muslim-Muslimah Itu sangat gampang sekali Islam itu memudahkan umatnya, tidak bersulit Jadi, jangan ketawa dulu Bila, di materi ini adalah masalah mendaki gunung mimpi basah Sahabat alam yang mengalami kejadian ini diharapkan jangan panik Oh, jangan karena di gunung ini asalnya sangat horor misalnya Takut bagaimana Jangan panik ketika sahabat alam melakukan pendakian Dan sahabat alam bingung harus bagaimana Mau mandi wajib, mau mandi wajib Tapi tidak ada air atau tidak cukup Karena keterbatasan di gunung Sekali lagi, agama Islam tidak menyulitkan umatnya untuk beribadah Salah satunya ketika kita melakukan pendakian Dan ketika tidur, mengalami mimpi basah Cara membersihkan hadas besar Saat sahabat alam mendaki gunung Cukup dengan bertayang saja Kita simak hadisnya Hadis Ammar bin Yasir Ammar menceritakan Rasulullah SAW mengutusku untuk satu kepentingan penting Kemudian aku mengalami junuh dan aku tidak mencumpai air Akhirnya aku bergurung-gulung di tanah seperti binatang Sesampainya di Madinah, aku sampaikan hal itu kepada Nabi SAW Kemudian beliau menyarankan Kata Nabi SAW Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini Beliau menepukkan kedua tangannya di tanah Kemudian beliau meniupnya dan mengusapkannya ke kedua kelapak tangannya Kemudian mengusapkan ke wajahnya Diluayakan dari Bukhari dan Muslim Selanjutnya bukan Bila sahabat alam ada yang mengalami Atau suatu saat nanti bila mengalami mimpi basah di gunung Khususnya sahabat alam yang beragama Islam Seorang Muslim-Muslimah cukup diatasi dengan bertayamun Lebih jelasnya cara bertayamun Silakan sahabat alam cari di tutorial cara bertayamun Yang sebenarnya Sekali lagi agama Islam tidak menyuruhkan umatnya untuk beribadah Bahkan sampai seorang pendaki gunung Saat melakukan pendaki gunung Mengalami mimpi basah Oke sahabat alam Sedikit materi ini tetapi sangat penting Apalagi buat sahabat alam yang beragama Islam Tetap ingin beribadah Saat melakukan pendaki gunung dan mengalami mimpi basah Sekian materi ini dari saya Semoga bermakaat Buat sahabat alam yang baru bergabung Di GAP Channel Semhon Dukungan dan solidaritasnya Dengan cara Bantu like Share kepada sahabat alam lainnya Agar bisa bermanfaat Dan jangan lupa Bantu subscribe dan tekan loncengnya Agar sahabat alam Tidak tertinggal Di materi-materi berikutnya Di GAP Channel Saya Lidia Gusman Bersama GAP Channel Salam Kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.